Cuma ada satu, yang misalkan karirah. Apa? Monaco. Oh iya, Monaco. Betul. Tapi gue sukanya Aquarester, bro. Iya, karena lo suka yang murah-murah. Nah, dia yang main film Shang-Chi nih, si Mulyo, dan gue gak suka sama dia ya. Karena terlalu... Harusnya lo yang main di film itu kan? Iya. Iya, betul. Kita mau membahas jam tangan Oscar. Jam tangan Oscar? Oscar ikan, bro. Bukan, maksud gue Oscar. Itu kan acara setiap tahun itu, bro. Iya, tapi lo bilangnya jam tangan Oscar. Oh iya, maksudnya jam tangan para pemenang Oscar. Nah, itu tata bahas yang benar. Jadi waktu kemarin ini, baru saja ada penghargaan Oscar untuk setiap artis-artis, actor-actor Hollywood. Pemenang-pemenang award-nya, bro. Oke, terus? Ada Best Actor, Best Supporting Actor, Best Director, Best... Banyak best, intinya. Kan award, kan? Iya, iya. Terus, terus, terus. Nah, jadi ini tuh acara tiap tahun pasti ada. Oke, yuk. Terus? Gantian dong, jangan gue ngomong terus. Iya, kan lo kan lagi ngomong, tiap tahun akan ada. Oke. Kita mau bahas. Ngomong siapa? Ente yang ngomong? Ente dulu aja. Yang kemarin itu Oscar, pemenangnya tuh banyakan dari film Open Hammer. Actor-nya, director-nya. Filmnya pun menang. Jadi ini ada 8 Best Watch menurut kita, bro. Menurut yang udah gue riset selama dua setengah hari nih. Riset semuanya paling bagus. Di Ipoh yang riset. Ya, cilak, cilak. Yang pertama, Thomas Shelby. Entah nggak Thomas Shelby siapa? Thomas Shelby. Kok udah nggak pakai topi hari ini? Kan lagi di award, Pak. Kan aneh dong kalau pakai topi dong. Iya nggak? Iya, iya, iya. Jadi ini adalah Cillian Murphy. Ya, dia yang main film Peaky Blinders ya. Jadi Thomas Shelby. Dia yang jadi Open Hammer juga di film Open Hammer. Di film Batman juga ada kan dia? Dia jadi Scarecrow di film Batman Begins. Betul. Iya, keren sih. Dia lagi pakai Omega The Feel. The Feel Prestige. Iya, Omega Termurah. Kalau kita lihat dari bentuknya, Seperti ini bukan jam tangan baru, Pak ya? Ya, karena udah dipakai sama dia. Jadi sebetulnya jam tangan second. Itu juga maksud saya. Maksudnya modelnya, Pak. Modelnya apa ini vintage apa gimana bukan ya? Nggak, jadi dia lebih ke dress watch sih. Tapi ini bukan Vintage bukan ya? Nggak juga. Tapi memang The Feel.ly itu, kita banyak orang yang menyebut tuh Omega Omega Murah. Kenapa dia bilang Omega Murah? Maksudnya dibandingkan dengan varian yang lainnya. Oke. Kan sebenarnya Omega itu kan biasa lah ya. Omega main-mainnya Moonwatch, Seamaster, Speedmaster. Iya kan? Nah ini dress watch-nya. Cocok aja menurut gue, dia kalau misalnya ke award pakai ini. Kan nggak mungkin dong dia. Tapi sebenarnya dia bisa pakai James Bond. Tapi kan dia bukan Bond. Bukan Bond. Rumornya dia mau jadi Bond. Rumornya ya. Oh iya, tapi cocok. Rumornya dia pengen jadi Bond. Katanya begitu. Zero-zero-seven. Tapi ini gila, Moonfish acting keren sih. Gua akuin ya, Ning. Apa ya? Di Peaky Blender tuh actingnya bagus banget, Bro. Tiap hari ngerokok whisky, ngerokok whisky, ngerokok whisky. Tipe kayaknya dia nggak bisa ngelawak. Dia masih kalah sama lu. Ya nggak bisa lah. Nah muka kayaknya masih suruh ngelawak, Pak. Gimana ngelawak? Kalau derok bisa lu. Derok kan emang agak-agak lucu-lucunya derok. Iya, dia bisa ngelawak lu. Derok itu badannya yang serem. Tapi mukanya nggak, mukanya itu friendly, Pak. Omkanya friendly ya? Iya. Kamu kan kenal apa derok? Ada WhatsApp-nya gue. Asik. Jadi ini tuh dia pakai Omega The Fillet. Temen, gua nggak tau ini harga berapa sih dia harganya? Ya, dia baru 100 juta lah ya. Ya mungkin kalau barunya 100 lebih. Tapi jarang sih di Indonesia orang yang pakai Omega The Fillet ini? Jarang ya? Tapi laku. Ya tapi jarang keliatan gitu loh. Di sini paling di sini apa sih yang di Indonesia? Ya nggak salah ya. Karena setau gue masyarakat Asia Tenggara itu suka sama jam tangan sporty. Ya, ya. Ya kan? Ya, ya. Kayak orang Singapura, orang Hongkong, orang Indonesia. Kalau Rolex aja itu pasti maunya yang sport, 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 sport gitu kan. Nah, sedangkan orang Europe itu sukanya tuh jam tangannya yang tipis-tipis, yang kecil-kecil, dalam dressy gitu. Tujuh? Tujuh. Oke. Nah, yang kedua. Ini si Robert Downey Jr. Dia menang Best Supporting Actor. Dia punya first award bro. Di Open Hammer juga ini? Open Hammer. Jadi selama dia main film jadi Iron Man, Tony Stark gitu gitu, dia nggak pernah menang award. Cuma ini aja yang mau menang. Itu bisa ya? Tony Stark kan bagus dia. Makanya aneh kan? Dia baru menangnya ini doang nih. Di film Open Hammer nih. Dia di The Best Supporting Actor. Ya. Kalau gue liat di Instagramnya si Robert Downey, dia emang punya banyak jam bro. Dia emang sering banget pake jam tangan bagus-bagus. Ya, gue ada liat kok. Dia ada punya, dia Ross juga. Bell & Ross, Grubel 4C dia juga ada. Dia, kayaknya juga ada pake Urlock deh kalau nggak salah. Ini dia pake apa nih? Jagger. Dia pake JLC, betul. JLC Reverso. Yang Tribute Chronograph. Wah ini jam tangan cakep. Cakep. Bagus. Ini salah satu jam tangan yang cocoknya tuh dipake kalo lu pake lengan panjang. Atau lu pake kayak jazz gitu tuh. Ya, lengan panjang nggak cocok. Ya lu kalo dia pake kawasan kayak gitu. Pake suit lah ya. Pake gitu aneh nggak sih? Ya aneh lah. Atau lu lagi pake bajunya adidas, Nike. Tiba-tiba lu pake kayak gitu nggak cocok. Cuman orang di Cina sini banyak yang begitu. Coba cek aja. Iya, iya, iya. Itu yang membedakan kali ya. Orang yang ngerti fashion emang nggak. Maksud lu orang Cina nggak ngerti fashion? Bukan maksud gua orang Cina nggak ngerti fashion. Bukan maksud gua orang Cina nggak ngerti fashion. Perlu dia edukasi lebih. Dan itu tugas lu. Sebagai perwakilan orang Cina disini. Muka aku kurang Cina apalagi. Muka lu kurang Cina apalagi. Ini dibawa-bawa gue sih. Itu tugas lu buat mengedukasi lebih. Oke ini jadi JLC Reversal udah pernah kita review sebelumnya. Jadi tuh jam tangannya bisa dibolak-balik tuh. Dan ini untuk harganya berapa nih bang? Kalau feeling gua di tempat-tempat altusan. Nah jadi ini jam tangan menurut gua yang bagusnya adalah di bagian back case ya bro. Ya, setuju. Ini yang menurut gua bikin bagus banget. Dan oke lah ya. Ini kalau jam tangan ini mungkin kalian ada yang punya pengen jual kita bisa bicara harga. Karena gua suka jam tangannya. Oke nah ini Ryan Gosling. Nah dia pun juga menang award tapi eh dia menang gak sih enggak ya? Ini yang main film La La Land ya? Dia main film La La Land, dia main film Barbie. Dia pakai Tech Hair Carrera Plasma ya. Ini jam tangannya harganya kalau kita bilang second di bawah 50 million rupiah ya. Jika bro. 50 juta. Ini Carrera Plasma ini mahal. Kan secondnya gua bilang. Carrera Plasma ini anniversary 60 dan dia white gold. Terus dia pure diamond semua itu. Bucket dial. Iya tapi. Terus dia pink sebelahnya itu juga diamond tuh. Iya tapi harga terbentuknya disini dibawa gocak pasti bos. Ini white gold bro. Iya betul. Tapi orang pasti dibawa gocak ambil ya bos. Waduh sih kejam sih. Bukan kejam beneran. Sekarang Tech Hair gue bilang gak malu. Kita jual karera yang murahnya susah laku pak. Apalagi yang kayak plasma-plasma begini pak. Jadi. White gold pula. Gua tadi sempet penasaran sama si Tech Hair Plasma ini. Makanya gua sempet cari tau. Tech Hair. Oh Tech Hair. Tekken sih. Ah lo. Jean Kazak. Nah cuma yang gua bingung dia pakai pink pinky banget ya? Kan dia menang film Barbie. Oh makanya dia pakenya pink juga ya? Kan Barbie pink betul. Kan dia punya show kan show Barbie gitu. Ini sebenernya kalau yang dia pakai bagus. Tapi yang dibangkan-bangkan sama Tech Hair itu yang ada satu plasma itu jelek banget. Yang full rante. Apa tuh coba tadi di search ya? Ya. Full rante itu sebenernya kalau Google Tech Hair Karera Plasma itu yang keluar itu yang terbilong. Nah itu harganya itu 60 ribu USD. Gak salah gue deh. Dia terkenal itu karena diamond itu sampai di rante semua. Sampai di body diamond semua tuh. Jujur gua sih gak penjalan ada Tech Hair Plasma ya di sini? Belum. Belum. Mungkin belum. Belum ada musik. Justru yang dia pakai ini lebih bagus. Menurut gua gak norak gitu. Lebih normal gitu. Dan ini size nya 36 mili. Ya. Apa nya? Daya lah. Daya lah. Daya lah. Daya lah full diamond itu. Yes. Itu. Itu dilek sih. Itu dilek sih. Tapi itu dibangg-banggin banget. Karena unique kali. Kok lebih kayak mereka Omega ya? Omega Swords ya? Enggak lah. Itu karera. Karera yang. Karera biasa. Pokoknya emang. Jam Tech Hair yang mahal lah. Istilah kata gitu. Tapi Tech Hair emang dari dulu yang selalu diamangin adalah selalu kareranya bos. Ya. Entah tuh karera-karera apa ya terserah ya. Cuma ini karera gitu loh. Cuma ada satu. Yang misalnya karera. Apa? Monaco. Oh iya Monaco. Betul. Tapi gua sukanya aquarecer bro. Iya. Kan lu suka yang murah-murah. Nah ini dia. Ini Roger Frederer. Roger Frederer. Nah ini pemain tennis pak. Oh iya iya iya. Nah ini Roger Frederer ini dia pakai Daytona Lemans. Bukan Baby Lemans. Ingat. Ini Lemans. Ini di 2M loh harga lu. Jadi ini keluar Rolex yang paling baru di tahun 2023 kemarin. Baru-baru keluar. Kalau di sini sih yang Frederer banyakan sih yang Baby Lemans ya. Jadi Lemans itu tuh nama dari Rolexnya apa nickname-nya yang kita buat sendiri sih sebenarnya? Kayaknya dari Rolex aja kayaknya. Dari Rolexnya ya? Karena sekarang orang bisa tersebut dari mana ini tuh Lemans gitu loh. Pasti kan dari Rolexnya. Banyak kayak Pepsi, Hulk. Itu juga bukan Rolex ya kan? Tapi kan Pepsi kan orang kan nickname dari orang-orang. Karena kan warnanya mirip. Kalau Lemans nggak ya? Enggak. Enggak. Kalau yang Father Lemans gimana? Ya lu atur sendiri lah kok ya. Gua mana tau juga anjir. Gita lah amat lu macing-macing gue tuh. Lu gila udah-bentur lu ya? Gua cuma nanya yang gua nggak tau. Iya ini harganya di 2M. Terus ini kenapa petenis pakai jam pembalap mobil? Iya dia beli lah terserah dia lah. Terserah dia lah. Dia beli. Tapi dia bukan biayanya ya? Masih dong harusnya ya? Kan iya biayanya Rolex. Roger Frederer. Roger Frederer. Ya berarti emang dari Rolexnya suruh dia pakai. Yang dagang kita nanya dia. Gua tau tipe jamnya bukan yang biayanya siapa ya. Emangnya biayanya bisa kita beli ya bos? Mahal lagi. Siap-siap. Nah ini. Ini si Thor. John Thor. Hehehe Thor. Nah ini Chris Hemsworth. Ya dia pakai Audemabige. Elix. 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 Ya ini dia bodinya apa ya? Ya logo. Jujur ya gua nggak tau jam tangan ini sih. Gua nggak pernah megang juga jamnya. Cuman ini tipenya. Tipe RO. Royal Chronograph sebenarnya ya. Cuman dia nggak ada krononya. Eh ada 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 ada. Ada ada. Ada krononya ada. Cuman dia nggak ada ini bro. Dia nggak ada indikatornya. Gini maksudnya. Jadi ini jam tangan. Dia collab sama Elix. Elix itu tuh fashion streetwear gitu. Kalo lu tau kenapa katanya lu yang ngomong. Hehehe. Ini pakai gua ngomong. Kalo tau lu yang ngomong. Jangan gua yang jadi intronya dulu. Langsung lu yang ngomong. Ini gua tau kan. Gitu. Kalo ngomong. Ngomong gitu lagi cerita-cerita. Lo tau lu yang ngomong lah. Ini YouTube apa sebenarnya sih gua bingung. Nggak gua juga nggak tau banyak. Tapi gua tau ini brand fashion. Dan gua agak kurang setuju. Maksudnya yang satu. Ya mungkin dia mau mix ya. Satu yang super luxury. Ya kan classy. Sama streetwear gitu. Tapi menurut gua tetep gak kayak. Lebih ke streetwear kok. Cuman dia. Dihilangin semua angkanya tau lu. Jadi kayak jam tangan formal jadinya. Eh bukan formal. Jadi kayak jam klasik ya. Kayak kasih yo. Gua bilang. Sorry aja di. Gua rosting aja di. Enggak lah. Kan ada G-Shocknya kayak begitu. Ada sih tapi. Yang bentuk kayak begitu. Cuman dia kan ketolong bentuk EP nya. Udah jadi keras banget bro. Nah angkanya tuh dihilangin semua. Terus di atas. Cuman dikasih logo EP di atas. Sama logo merek Alex nya di bawah. Udah. Kayak gitu dong. Jadi kayak jam mainan. Udah tuh gold lagi kayak gitu. Ini berapa harganya? Nah harganya gua belum google. Gua belum tau. Karena gua gak mau beli juga. Nih. Harga sini ntar ya. Harga sini ya. Harga sini ya. Tugasnya orang. Enggak. Karena kita. Bener bener kita gak bisa nuntuin harga apa apa. Karena harganya tuh ntar di cek disini. Bisa mahal banget. Bisa murah banget. Dia ada warna putih juga kalau gak salah. Nah putihnya ada betul. Putihnya ada. Pokoknya dia. Ya kurang oke sih. Menurut gua. Ya kan. Kayaknya makin tua kayaknya si Jayton. Ya iyalah lu juga makin tua. Nah. Si Muliu. Yang main film. Apa. Sang Chi. Sang Chi. Sang Chi. Nah dia main film Sang Chi nih. Si Muliu dan gua gak suka sama dia ya. Karena. Karena. Terlalu. Harusnya lu yang main film itu kan. Iya. Iya betul. Enggak. 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 Si Muliu oke lah. Nah dia pakai Jacob & Co. The world is yours. Dual time zone. Ya jadi ini. Ini sering pakai Jacob & Co. Loh. Apa biaya nya? Mungkin. Mungkin juga. Jacob & Co. Kita. Hanya familiar beberapa saja. Yang ini kita gak pernah liat barangnya. Cuman kalau liat dari bentuknya. Memang mirip-mirip juga sih ya. Iya. Mirip-mirip. Apa astronomia itu loh. Dalamnya complicated. Ya apa sih namanya? Astronomia ya? Astronomia bener. Astronomia betul. Astronomia ya. Dan ini. Size nya kayaknya gak gitu besar ya kayaknya. Size nya. 45. 44. Paling. Ini. Ini. Ini Dwayne Johnson. The Rock. If you smell what the rock is cooking. Nah dia pakai Bulgari Octo Finissimo. Ini kita udah pernah jual ya. Harganya di 80 jutaan lah secondnya. Ini kita udah pernah jual. Exactly begini. GMT. Ini chronograph warnanya juga seperti ini. Dan gue suka banget. Ini jam tangan. Pas ada di sini. Gue pakai ini selama 2 minggu gue gak mau lepas jamnya. Ditawar baru kita jual. Dan ini body titanium. Agak fashion ya. Fashion watch ya. Betul. Dan ini bagus bro. Ini bagus menurut gue. Jamnya bagus. Tapi kalau dia pakai gak cocok. Ya. Kalau dia yang pakai cocok. Ya ya. Soalnya lu kan mencerminkan kan lemah lembut gitu kan ya. Terus lu. Orangnya kan kalem. Ha. Lemah lembut anjir. Jadi lu kalau pakai jam yang tipis-tipis. Enteng. Ringan. Kalem. Cocok. Lu Cina pemabuk anjir ya. Cina pemabuk. Pemabuk. Tiap hari kan begini dia. Mana ada. Kalau The Rock itu kan dia keker gede. Botak. Tinggi. Tatoan ya kan. Terus tiba-tiba dia kasih jam kayak gitu. Agak kurang cocok. Ini gue ngomong apa adanya. Eh dia sering pakai panar kecil-kecil lho. Dia sering pakai panar kecil-kecil lho. Saya sempat puluh dua. Sering. Sering dia. Kayaknya dia itu pakai patuji aja. Lu letak kayak patuji. Tengah tangannya gede bro. Kaga. Orang ada tipenya. Kelihatan tipenya gimana gue salah. Itu tuh promosi. Promosi doang. Suka-suka lu. Belok terus aja kalau ngomong ya. Nah. Ini bulgari oke. Gue suka ya. Ini masuk dalam list jam tangan bulgari yang gue suka. Nah. Ini Ki Hei Kwan. Kho Ahuy. Itu Kho Ahuy. Oh. Sering beli sama kita nih. Minggu marah gue raten sini. Bener sih. Muka kayaknya ini. Beli sini banyak bro. Nyari-nyari bro. Beneran. Dia last year menang juga nih. Best supporting actor. Di film sama si Michelle Yeoh. Everything everywhere goes in one. Bener gak? Aduh gue gak nonton film drama ya. Enggak. Ini film bagus bro. Kayak filmnya terserans bro. Tentang multiverse. Everything everywhere all at one. Oh all at one. Sorry. Kok goes in one sih? Enggak. Everything everywhere. Yang Michelle Yeoh. Yang misalnya jadi batu ya. Hah? Jadi batu bisa enggak tau ya. Gak tau gue. Iya kan. Yang macet tiga tuh lo. Iya travel, travel, travel. Kayak itu tuh tuh. Ya terakhirnya jadi batu kan. Itu gue. Itu gue. Jadi batu kan. Gue masih gak nonton. Gue gak nonton. Eh tapi panggil dia bukan Ko Ahuy. Ko Ahuy. Kan ke Hei Kwan. Kan gue udah bilang Ko Ahuy dari awal. Bener gak? Si. Gak tau serpa lebih Cina kan. Nah ini Ko Ahuy ini dia bisa liat. Cartiernya bagus. Dumont. Dumont kecil. Saiznya. Cowenya pun juga kecil-kecil. Gede juga enggak. Kecil juga enggak. Sedeng lah ya. Nah gue pikir Dumont itu beda sama Santos. Setelahnya Santos Dumont maksudnya. Nah ini dia skeleton. Kayaknya juga yellow gold nih. Kayaknya ini bro. Iya gak sih? Yellow gold gak sih? Iya itu kalo gue gak butuh warna sih yellow gold sih. Gak salah sih warna-warna nya sih. Iya beter ya? Jadi emang dari semua kan sangat mencermikan sekali Ko Ahuy pake yellow gold ini. Karena emang banyak kan kalo untuk orang-orang Tionghoa suka yellow gold. Gitu lah. Ko Tepper lagi pake jam apa? Saya pake novelty rose gold. Novelty rose gold. Belum sebutin loh. Oh iya belum belum pake pak. Nanti nanti jim bilang. Kenapa sih harus diingetin sama kolodis terus? Iya iya iya. Oke saya pake novelty rose gold 44mm ini yang daya lama bukan yang daya baru. Ya rare item. Daya lama lebih menarik lebih maco. Setuju. Emang iya? Kalo jualan gitu ngomongnya. Oh iya betul. Lebih bagusan daya lama dari daya baru. Tapi kalo kita lagi ada yang daya baru. Lebih fast lift berbaru. Daya lama gak apa? Semua kepentingan di negara ini. Nah ini tuh pake apa? Ini faceron. Overseas. Overseas. 4500 yang warna? Yang hitam dong. Hitam. Jadi kalo masalah. Apapun tuh harus biru. Jadi kalo untuk faceron itu dapet 2 strap. Rante dan kulit. Nah ini yang kulitnya. Bener gak? Apapun harus biru kan? Hitung juga. Hitung lebih netral. Bonus! Bonusnya apa? Astaga ini si John Mayer. Apa? Si John Cena. Dia main film peacemaker. Superhero yang di sukses squad. Ya ya ya. Jadi dia pake Rolex Explorer 2 ya. Ini udah sering jual. Warna putih. Ada putih. Ada hitam. Ini yang mark 2 kayaknya. Nah ini harganya 150 jutaan harganya ya. Gak mahal. Oke. Satu. Mana jam yang kalian paling suka? Dari ke-8 pemenang Oscar tadi. Ya. Mana jam yang paling gak cocok dipake sama artisnya? Mana jam yang cocok banget dipake sama artisnya? Coba terus jatuh di kolom komentar ya. Iya. Biar netizen yang menilai lah. Soalnya kalo gua. Kayaknya tadi gua gak ada yang suka deh. Gue suka ya. Yang tadi kan bulgar itu kan. Finisimo. Okto Finisimo. Itu gua suka. Sama yang JLC lah gua suka lah. JLC gua suka. Kalau lu tadi suka apa? Gua suka tapi gak bisa pake. Garen gak? Garen gak suka. Itu epi nya si Thor. Gak suka juga. Jamnya si Simuliu tadi yang Jacob Enko. Lu yang gak suka lagi. Jamnya si John Cena tadi kan. Lu kan badannya sama kayaknya gede-gede nih. Badannya kan juga. Ya diantara semua itu. Mungkin explorer tuh the best lah. Yaudah. Udah ya. Jangan lupa subscribe, komen. Bye. Udah. Udah kan? Udah. Itu doang nih bikin video nih. Gampang amat. Bye.